Nando tidak terima melihat Pak Hadi bekerjasama dengan Pak Darmawan. Akhirnya Nando meminta Pak Hadi untuk memutuskan kerjasama dengan Pak Darmawan dengan mengatakan kepada Pak Hadi kalau Pak Darmawan tidak bertanggung jawab dan tega menelantarkan anak gadisnya. Selamat datang di Youtube Channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas Sinetron Saleha yang tayang pada hari ini Rabu 22 Mei 2024. Nah di episode kali ini kita tentunya masih saja melihat penderitaan Saleha ya guys. Tapi untungnya penderitaan Saleha ini selalu saja diminimalisir oleh kebaikan Nando. Jadi seperti yang kita tahu kan kalau Saleha sekarang sudah tidak ada uang lagi ya. Padahal dia sudah kerja seharian, di hari pertama dia menjadi ojol tapi uangnya diambil oleh Tante Dita. Dan hal tersebut ya tentu membuat Nando tuh jadi kasian. Bahkan untuk membeli bensin pun gak punya tuh duit Saleha. Jadinya ya Nando meminta bantuan Om Krishna untuk membelikan bensin agar Saleha bisa lagi mencari nafkah untuk dia sehari-hari. At least ya minimal untuk makan Saleha lah dan tabungan dia sedikit. Kemudian di sisi lain ya karena hubungan keluarga Pak Darmawan, Burianti dan Bara sekarang benar-benar sudah sangat amat kacau. Akhirnya Burianti lagi-lagi menghubungi Budita dan ya meminta Budita untuk lebih mengintimidasi azam agar azam ini bisa secepatnya menikahi Saleha dan tidak lagi mengganggu kehidupan keluarganya lagi. Tentu disini Dita tuh merasa ya kebingungan juga ya guys karena memang kan sekarang tuh dia sebenarnya di dalam hati dia yang paling kecil nih dia tuh gak mau mempunyai menantu seperti Saleha tapi karena dia mengingat kalau dia akan mendapatkan uang yang banyak jika Saleha ini bisa dia atur-atur kemudian bisa dia larang-larang bertemu dengan keluarga Pak Darmawan ya pastinya dia akan melakukan segala macam cara untuk bisa membuat azam dan Saleha ini menikah tapi permasalahannya sekarang adalah azam kan ya mulutnya benar-benar pedes banget nih kepada Saleha dia mengatakan kalau Saleha itu ya wanita murahan lah ya walaupun dia tidak mengatakan secara gamblang tapi ya sikap dari azam terhadap Saleha sekarang itu ya benar-benar sangat amat arogan kemudian ngatur-ngatur padahal azam sendiri gak tahu nih permasalahan Saleha itu seperti apa Saleha itu pulang larut malam ya gara-gara dia kebingungan harus makan seperti apa terus dia gak mampu untuk ngisi bensin motornya karena uangnya diambil dirampok oleh Budita kalau menurut mimin si Saleha ngomong langsung aja nih ke azam kalau apa yang dilakukan oleh Budita kepada Saleha sangat amatlah jahat tapi sayangnya Saleha ini lebih memilih untuk bungkam dan membiarkan azam merendahkan diri dia seperti itu makanya nih harusnya Saleha ini ya tegas juga jangan terlalu lembek dan jangan terlalu baik juga karena walau bagaimanapun sekarang kan harga diri dia yang diinjek-injek oleh azam Budita dan ya harusnya kalau menurut mimin sih ceritakan saja kejahatan dari Budita ini yang Budita memaksa untuk meminta uang sehari sebanyak 200 ribu dan ya itu sebagai tanda balas budinya Saleha karena sudah 20 tahun lamanya hidup di keluarganya Pak Ramdani dan Budita padahal kalau dipikir-pikir gak mungkin juga nih Saleha ini mendapatkan kebahagiaan di rumah tersebut kalau gak ada Nek Siti lagian Nek Siti itu kan ibu tiri dari Pak Ramdani jadi ya sebenarnya yang numpang itu ya keluarganya Pak Ramdani ini Budita, Gania, dan Azam yang numpang di sana pesel banget deh mimin ya bener-bener harus diberikan pelajaran nih ibu-ibu yang rempong dan jahat serta licik serta ya mata duitan banget seperti Budita ini dan ya ayo dong Saleha jangan sampai membleh aja Saleha harus tegas banget jangan biarkan diri Saleha itu direndahkan oleh orang lain sementara sebenarnya Saleha itu mampu untuk membela diri dan ya sekarang Azam itu terlihat sekali kemakan omongan dari Budita ya karena Budita ini mengatakan kepada Azam dia memanfaatkan situasi dan momen di mana Saleha dan Nando sedang berduaan kemudian dia mengatakan deh kepada Azam kalau Saleha ini adalah wanita murahan yang mau-mau aja deket-deket sama lelaki lain dan ya di episode kemarin juga di saat Nando memberikan uang kepada Saleha Saleha menerimanya ya karena kan Saleha sekarang udah jadi ojol dan harusnya ya Azam juga jangan main tuduh begitu saja cari tahu dulu dong kebenarannya baru marah-marah kepada Saleha kemudian di sisi lain seperti yang kita tahu kalau pekerjaan Nando di perusahaannya Pak Pak Hadi itu benar-benar sangat amat oke dan ya optimal banget lah hal tersebut ya membuat Pak Hadi merasa sangat amat kagum dengan Nando dan penasaran nih siapa sebenarnya ibu yang membesarkan Nando ini karena ya Nando bisa menjadi sosok lelaki yang bertanggung jawab kemudian ya sangat amat sempurna lah di matanya Pak Hadi dan Pak Hadi pun ingin bertemu dengan ibu kandungnya Nando secara langsung yang mana itu adalah mantan istrinya sebenarnya nggak mantan istri ya guys karena kan kalau dipikir-pikir Pak Hadi dan Bu Heni ini tidak pernah bercerai tapi Pak Hadi lah yang mengkhianati pernikahan dengan menikah dengan mamanya Ferdi ya atau istri keduanya dan sepertinya ya gagal nih pertemuan dari Pak Hadi dan Nando serta ibunya karena ternyata di saat Pak Hadi ingin bertemu dengan Nando dan Bu Heni ternyata di tengah jalan Pak Darmawan menghentikan langkah Pak Hadi karena kan sekarang Pak Darmawan ini berusaha banget untuk mencari muka ya kepada Pak Hadi agar urusan dia, bisnis dia ya jadi lancar dan dia bisa bekerja sama dengan Pak Hadi tapi di saat Pak Hadi dan Pak Darmawan ini ngobrol di tengah jalan ternyata dilihat oleh Nando dan Nando langsung deh ngomong kepada Pak Hadi kalau sebaiknya Pak Hadi menghentikan kerjasama dengan Pak Darmawan karena ya akhirnya Nando menceritakan kejahatan dari Pak Darmawan yang mana Pak Darmawan ini sengaja tidak bertanggung jawab dan sengaja menelantarkan anak gadisnya sendiri di tengah kota Jakarta tentu disini Nando hanya memberikan masukan aja nih guys karena ya memang Nando pun juga tidak bisa semudah itu untuk mempengaruhi Pak Hadi tentang kinerjanya Pak Darmawan tapi setidaknya karena Pak Hadi sebelumnya sudah dibohongi juga oleh Pak Darmawan kemudian Pak Hadi juga tahu bagaimana sifat asli dari Pak Darmawan dari Nando ya bisa jadi itu akan menjadi pertimbangan bagi Pak Hadi kedepannya untuk bekerjasama dengan Pak Darmawan ini ya mungkin saja nanti Saleha bakalan kecewa juga dengan Nando yang membuat papanya jadi bekerjasama dengan Pak Hadi dan membuat bisnisnya jadi kacau balau tapi ya itu adalah hal yang sangat amat benar kalau menurut Mimin yang dilakukan oleh Nando karena walau bagaimanapun Pak Darmawan ini harus diberikan karma agar dia sadar kalau selama ini tuh dia salah dan jahat banget serta sadis banget sama Saleha jadi apa yang telah terjadi sekarang di saat dia bangkrut ya harusnya dia bangkit dengan meminta maaf dulu kepada Saleha agar semuanya bisa berjalan dengan baik nanti ke depannya bisnisnya tapi di sisi lain pastinya Pak Hadi tuh merasa tersinggung juga nih dengan omongan dari Nando yang mengatakan kalau sebenarnya Pak Darmawan itu menelantarkan anaknya kan kalau dipikir-pikir Pak Hadi juga menelantarkan Nando bahkan menelantarkan istrinya juga Bu Heni ya kan? wah udah gak sabar banget ya nonton kelanjutan sinetron Saleha yang tayang pada hari ini jangan lupa ditonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe thank you